Hai, ketemu sama gue Vina Phillip dan di samping kiri gue mau menawarkan Samping kanan gue Irving Irving adalah seorang dokter dengan PHD yang suka lari Nah lari, oke lari itu kita bisa menjadikan Lari bisa kita jadikan bahan untuk episode pertama kita, bener gak? Lari sudah menjadi salah satu lifestyle, bener gak sih? Bener banget Untuk masyarakat Jakarta, bukan Jakarta doang, mungkin masyarakat Indonesia semuanya ya Masyarakat Indonesia kecuali gue Gue ikut juga Kalo tanya orang lari, jangan pernah nanya menang gak lari? Emang kenapa? We run for fun, bukan buat juara Oh gitu, oke tapi ada satu hal yang disini Gak sakit hati ya Kemarin habis maraton ada yang nanya, juara gak upi? Oke, pause Gak juara Juara itu maksudnya itu tiga, gue gak tau nih pak Jadi apakah ada juara satu, juara dua, juara tiga, terus di podium atau gimana? Itu gimana sih ininya? Kalo podium, itu pasti atlet Kalo kita, kita pikir kita atlet Jadi ada beberapa hal yang pengen gue tanyakan tentang running by general ya Jadi gue merasa, gue tuh adalah orang yang gak suka lari Kenapa? Gue gak suka hal yang monoton That's why, kenapa gue sukanya Muay Thai, boxing, jujitsu Suatu hal yang gerakannya tuh gak monoton gitu loh Cuman kalo lari, ya udah lurus aja gitu kan Itu akan menjadi hal yang membosankan untuk gue Yang suka hal-hal yang dynamic gitu loh Tapi gue punya kecurigaan terhadap lari ini Dimana gue merasa justru setelah lu melewati beberapa jam monoton Challenge-nya justru dari situ Gak tau, mungkin Pak Irving yang bisa Gak tau, mungkin Pak Irving yang bisa Gak tau, jadi ada sayang, bilang gini Jika kamu ingin berjalan, kamu berjalan selama bulan Tapi jika kamu ingin mengalami hidup yang berbeda, pergi ke maraton Jadi setelah 30kg, itu semua makian udah keluar Dan udah maki semua 30kg, dan disaat itulah baru kemudian There's a lot of self-realization disitu There's a lot of self-talk There's a lot of apa ya Banyak yang dipikirkan di 10km terakhir So you are right in that sense That's Emil Zatopek yang bilang If you wanna experience another life Jadi serius, Pak, itu sokong Itu siapa, Pak? Tiba-tiba kok ada yang katakan Misur saya agak mendalam Karena saya harus bersandingan sama bapak dokter Oke oke oke, jadi disini ada history of maratonnya, oke? Nanti kita bahas Nanti kan kita bahas disini So banyak kan orang bicara konsep mindfulness Makanya ada banyak yoga, ada banyak semua, self-meditation So I will say, itu sama dengan lari Setelah lewat periode 20kg atau 20kg, itu banyak self-talk Pasti ada banyak makian disitu Karena you akan lihat orang overpas lo sambil senyap-senyap ga jelas Banyak orang yang maki-maki lo disamping But in the end, it pays off It pays off Itu biasanya 30kg Hmm... Surah ini 42,195 42,192km Iya Oke Lo pernah? Jarak lo lari terjauh berapa? Gue gak suka lari Jadi gak pernah Super sekilo dan itu muter-muter doang Oh sekilo Ya Gue pernah terjauh, bukan sama dia, tapi dulu 16km, terus gue self-talk Terus gue curiga gue skizofrenia, jadi gue berhenti Jadi sebenernya Jadi di otak gue kayak, ngapain sih lo? Bigo amat Ngapain sih? Ngapain sih lo nyiksa diri? Gitu Gue ngapain sih harusnya gue tidur di rumah, nice check and chill Gitu kan? Gitu kan? Nah, tapi ada Sambil makan fries Sambil makan fries Sambil makan fries Tapi ada lagi satu lagi nih Banyak maraton yang mengeluarkan uang gitu Oh iya Dan itu gue sendiri pribadi, pak Agak kurang suka Kenapa? Karena lari adalah hal yang gratis Gue pernah ini, pernah gue bicara sama temen-temen gue Ngapain sih? Lo mesti bayar untuk lari Oh justru sombong Justru karena memang itu status sosial Gimana? Gimana? Supaya larinya konsisten, harus beli sepatu yang paling mahal Itu bicara depresiasi, konsep depresiasi Supaya lari setiap saat Karena sepatunya mahal Sepatunya mahal Justru baru dipakainya Terus aparelnya mahal Itu adalah menjadi motivasi Jadi ya, itu adalah menjadi trigger Kalau misalnya gue mau tidur pagi-pagi Gue lah sepatu gue mahal Selalu overfix Selalu overfix Oke, mau nanya Mulai dari baju Pak Irving I have to admit sepatu gue sepatu paling mahal Wow Asik senekaran Coba dong kasih tau berapa Sepatu dia paling mahal di Taman Pulau Itu konteksnya Buat harga Sebenarnya, karena kan mau lari jauh 4 jam, 3 jam Jadi memang bener-bener It's not about price Tapi cari yang paling nyaman Dan nyaman itu memang biasa corresponding dengan harga Ada rekomendasi gak Untuk runners yang lagi nonton? Itu sepatu apa? Beli sepatu yang lebih suka By the way Gue penasaran sama self-talknya dia Karena gue ngerasa di 16 km Ini kembali ke self-talk Di 16 km gue give up Di otak gue ya itu Ngapain sih lah Ngapain sih lo lari-lari 16 kg tuh udah jauh weh 23 tuh dari Pantai Indakapo ke Senayan Lumayan tuh Nah udah 30 Which is kalo 40 tuh Jakarta Bogor Ya kata Bogor kurang lebih 60 sih So ya Cibubur Sampai Cibubur Sebenarnya kalo menurut gue Di kilometer 30 sampai 32 Itu blank Baru kemudian muncul banyak sekali topik You talk about your life Lu bisa pikir Kenapa lo lari But after this you mau ngapain Dan udah capek Dan blister Semuanya So tapi-tapi If I can sum up Itu lebih ke arah Then you will realize bahwa But there's a lot of purpose And you just serve one of the purpose So banyak Jadi banyak hal positif yang diambil Pada saat Kilometer ke Kilometer bisa variasi Tapi setelah lo lewat masa capeknya Setelah lewat masa capeknya That's when you come I think I will say Masanya Is it a self-realization? Nah Jadi Pahitnya lari dari umur berapa? Dari kapan deh? Dari Jalem Janin Coy Larinya tuh bukan Lahirnya tuh bukan dikedenin Tapi dia lari gitu Lari keluar Lari 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 10 tahun 10 tahun Berarti sudah 10 tahun bapak Lari Apa? Loh Pak dokter lo Nusa gue panggil abang Cerita Cerita maraton ini seru Dan gue yakin Yakin sekali Karena gue tanya ke beberapa temen gue Banyak yang gak tau Dia juga setuju Ada The Legend of Maraton Soalnya tinggalkan gue bahas Nanti bahas sama pak dokter aja Lebih dalam Apa tuh? Jadi Maraton adalah sebuah kota Let's try Hah? Gak tau Tau gak maraton itu adalah sebuah kota di Yunani? Gak tau Kenapa gak akhirnya lari ini Jadikan nama sebuah kota di Yunani? Gak tau Nah Pak Irving punya cerita legenda Oh ya nanti Oh ya Tapi cerita ini Para pelari harusnya pada tau Oh ya Ya bukan gue Oke Gimana gimana itu? Jadi idea itu zaman dulu Legenda Yunani Jadi ada orang lari dari satu kota Athena itu ya? Athena ke Maraton Dari Maraton ke Athena Maraton ke Athena So Jaraknya kurang lebih dengan jarak yang sama Yang kita lari Maraton Dari Maraton ke Athena Untuk membawa pesan So The runner is bringing the message ke Athena Aha Mereka menang Oke Oke Ada banyak insight disitu Aha The importance of running Ini Baksa sih Gak sih Jadi Mereka Apa? Karena udah ada sms aja Lah Orang itu lari dari kota Maraton Jadi yang Eh dari Ya The king of kings Jadi dia tuh Ngedatengin mau Invade a country Ketika didatengin dengan Artilerinya dan semua Truksnya yang yang sangat besar Dibilang Lu mau gue ambil negaranya Tapi If you want to keep it You can keep it Just pay tax to me Nah Kisah ini digambarkan dalam film 300 Oke Dengan Sparta So the legend yang namanya P.P.Dupest ini Pertamanya minta pertolongan ke Dari ceritanya yang entah mitos entah bener Tapi dia minta pertolongan kepada Sparta Pada saat itu Bahwa eh kita lagi mau diserbu nih minta tolong Nah di film itu juga dijelaskan Sparta bilang kita lagi ada acara keagamaan Jadi kita gak bisa ngebantu lo nih Oke Dia balik lagi Which is itu First run nya dia Hampir 200 mile Which is 200 kilometer lebih lah ya Kali dua biasanya That's four What? Yes So the mile is like 2.5 Maybe 300 300 kilo Sekitar 300 kilo Waktu itu dia nyampe Terus dia tidur sebentar Terus di ceritanya ya Kayaknya dia kaget Wow Gue kayaknya gak boleh tidur Lari lagi Nah dia lari lagi ke pertempuran Yang ada di film 300 itu Which is Sparta udah join Yang dibikin flank kesamping Tengahnya dijepit Nah itu The battle of marathon Is very famous Nah pada saat yang bersamaan Dari sisi Persia Persia tuh dateng Pas berhenti di marathon Karena dia banyak food supply dan apapun Dia berhenti Ketika dia berhenti Dibagi dua Jadi yang ini disuruh ke Athena Ship nya setengah disuruh ke Athena Nah yang disini Ini gak tau bener apa engga Ini bacaan loh Jadi Pas udah berhenti disini Dia nyantai gak mau nyerbu Makanya di film 300 kita liat Dia langsung nyerbu Oke Ada timing yang dia tunggu Nah serbuannya juga pake saktik Nah ketika lagi perang kayak gini Tim yang ada di Athena itu Dibilangin Kalau nanti kita kalah Lo harus membunuh semua Bunuh diri Bunuh anak Dihanguskan Ya dihanguskan Karena semua Semua Greece udah gone Oke Oke Tak tau bener apa engga ya Tapi ada di bacaannya Nah setelah kayak gitu Dipanggillah si pelari ini Karena di tengah-tengah battle Harus satu komen Oke Disuruh lari Untuk ngabarin bahwa kita menang Just in case dari Athena Dia udah melihat Wah ada kapal laut nih Armada nih Takutnya dia bunuh diri Padahal kita menang Jadi dia lari Itu The Legend of P.V Kenapa dia lari Konon katanya 2 jam Dia lari 40 km Tapi kalau merupakan Kalo kata P.V gak mungkin Gak mungkin 42 kg lari 2 jam Buat itu P.V berapa kilo? Jangan udah tanya Berapa kilo? Berapa jam? Ingin tau Aku lari over 5 jam Jadi pelari hura-hura 5 jam? Ini pake sepatu mahal Kalo dulu pake sendal Pake sendal Separta Masih nih Tau gak lo Yang diket-ket Iya diket-ket But the line There's a purpose Why they're running So orang yang lagi lari Bukan hanya lari-lari aja ikut-ikut Ya cuman ikut It's a hives No There's a purpose Whatever the purpose Final purpose Kalo dalam hal ini si The guy that's running from marathon to I think Sekarang dia harus mengabarkan something Me I run because of I enjoy the self talk Maybe Orang yang mau lari They run for something Justru P.V itu lari untuk self talk eh? Iya There's a Gua lari buat apa ya? Buat lari dari dikejar cowok aneh? Lari dari asli? Atau lari dari masa lama? There's also You mention a little bit of the runner's high with the self talk So gua notice ada beberapa runner's high dikategorikan ke beberapa kategori Maybe you can explain the runner's high that you experience Banyak sih pak By mention runner's high itu kan lebih ke arah What do you get? Happy nya dimana? Happy nya dimana? So I boost my self confidence I can run better than them I'm older than them True Okay So now when I see people ngomong macem-macem I can simply say I'm fit I can run Perubahan apa yang dari nol gak lari terus jadi gimana setelah lari selama beberapa tahun gitu Oh karena macet kayaknya Hahaha Gua juga Oh gua juga lari sih Gak pernah kepikiran sampe segitu gak sih? Enggak maksudnya Karena yang gua rasakan pada saat gua sebelum belajar bela diri Setelah bela diri Itu menjadi jauh lebih percaya diri pada saat pulang malem Terus badan lebih fit setiap baru bangun Misalnya ada capek-capek di badan tuh kalo bangun tidur Tapi kalo misalnya setelah abis jujutsu tidur jadi lebih lelak Terus bangunnya jauh lebih segar terus badan gak sakit-sakit gitu Jadi ada hal-hal yang selama ini gak gua rasakan pada saat bela diri Itu dipeluk laki kali Hahaha Hahaha Di gilir kali ya Di gilir kan Secara kan kita kan satu orang kan misalnya color back di atas gitu Atau white belt di bawah Itu kan specific training gitu Kita disuruh puterin gitu Itu maksudnya Ah gimana sih Gitu Jadi ada hal-hal yang berubah gitu Dalam diri gua pada saat melakukan sesuatu hal yang baru Apakah paru-paru jadi lebih bagus atau Definitif Dengan lah Itu kan aerobik Jadi semua aerobik bagus Cardio Jadi ya Grafik kesehatannya pasti bagus Semuanya bagus Semuanya benefit dari sport ada disitu Tapi it goes beyond dengan sekedar itu Karena kalo sekedar cari sehat Ya 10kg cukup Hmm So maraton Gaya sih cepat Kalo misalnya Jatohnya gak ada lah tuh yang namanya maraton itu Cuma lari dari sini ke Bogor Mungkin gak ke Bogor Tapi di secure road Gua lari Gua gak lari Oke 30kg 42 The way i said I think there's an addiction Addiction to it Kayak ada sebuah Candu dalam lari I have to say I feel it Ya sama kayak Kalo gak lari jadi ada yang kurang Jadi lu cranky gak kalo gak lari Kayak candu pada umumnya Kalo minggu pagi gak lari tuh Kayak ada yang kurang Sama Gua juga sih kalo misalnya gua selalu sering gua gak ada Gak ada apapun Olahraga Oh kalo gua Olahraga ataupun Kalo gua kalo gak dikasih duit biasanya Kalo seminggu merasa dulu gua bete Hahaha Ada yang kurang memang Udah duitnya kurang Udah duitnya kurang Buat beli dan simpat Iya banget But di atas maraton Ada yang lebih jauh lagi dari 400 Ada Yaitu Anything di atas maraton tuh udah kategori Ultramaraton yang tervariasi Ada yang Maraton 42 So ultra ada yang 50 70 Bahkan 150 I heard ada bahkan yang 300 Kilo perhaps I don't know Ngomong-ngomong tentang Sepatu tadi Terus lari Terus kita udah bicara Pepe 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 lah pokoknya Biar kamu Siapalah Ada Ada satu legend lagi Yang menurut gua Ceritanya kisahnya sangat-sangat menarik Dan bisa dipelajari Namanya Cliff Young Oh iya Ini sebuah cerita Ini sebuah cerita Ini sebuah cerita Dia adalah seorang farmer Yang mengikuti ultramaraton Pada umur 61 tahun Oke Dia gak tau Gua harus ngapain Intinya lu suruh lari Kalau menang lu dapet hadiah Ya udah gua cobain Nanti lu liat sendiri Cliff yang kayak apa Nah yang lebih menariknya lagi Dia gak pake sepatu lari Dia pake apa? Boots Bootsnya dari Peternakan dia Jadi sepatu mahal itu bitos Itu bitos Jadi bisa dicek tuh Cliff Young Sampai ketika Dia menang Dia itu sampai dipelajari Gaya larinya Menangnya itu kilometer berapa? Total distancenya 875 km I believe dia Melbourne, Sydney ya? Melme Seribuan kilo Sydney, Melbourne Melbourne, Sydney seribuan kilo Rutenya 800 Mas Pakal Ya Dan dia lari pake boots Karena dia boots farmer Boots farmer Itu ya petani-petani Boots Ya mungkin Mungkin karena Bisa dibilang Karena terbiasa kali ya Pasti Dia pasti To the best of my understanding Dia gak latihan Dia cuma biasa ngejar sapi Karena dia gak ada tindak Jadi dia yang Ngarahin sapi-sapinya Maksud Jadi fisiknya dia sudah Tapi ada dua hal Kita pake sepatu mahal Dan 61 tahun 61 tahun Dan yang gokilnya Jadi dia itu tidak tahu peraturannya Hmm So sebelum sampai peraturan So ini larinya udah bukan maraton Tapi ultramaraton Biasanya kalo ultramaraton Ada banyak etape yang bisa stop Ya Dia bisa stop Nah yang Mike maksud Dia gak tahu bahwa untuk lari itu dia gak boleh tidak stop Maaf Dia boleh untuk berhenti Now this guy Dia lari tanpa berhenti Jadi dia makan Minum Sambil jalan Sambil lari Sambil lari Sambil lari Di beberapa artikel online Yang dikutip Dia pernah lari 6.500 km In a 16.000 km Mungkin Pada saat ini dia udah tahu boleh tidur Jadi dia udah bisa berhenti-henti Mungkin Nah Tapi akhirnya dia berhenti Dia gak mengkomplit 16.000 itu Karena 16.000 apa 6.000? 16.000 Tapi dia cuma komplit 6.000 Dia pull out akhirnya Wodoh amat Dia pull out karena Crewnya sakit Dianya gak Serius Jadi dia itu spot bukan karena fisiknya dia Tapi karena Crewnya Oh my god Sampai dijulukin The Young Shuffle Gerakannya dia Jadi Shuffle itu berarti gini Bener, bentar Shuffle itu berarti gini Ini Melbourne Shuffle Gitu apa lagi? Ini Shuffling Melbourne Shuffle Mungkin Melbourne diambil dari Si Cliff yang ini Oke Jadi Sebenernya Untuk lari Oke Kalau misalnya kita Mau silat gitu Atau kita mau apa Itu ada gerakannya sendiri kan Harus tangan begini Harus kaki begini Selain macam itu kan Teknik Teknik lah Lari men Ya lu lari Ternyata ada teknisnya Ya lari lari aja gitu Ternyata lari itu juga ada tekniknya Yang gue gak ngerti adalah Hmm lari ada teknik Ada Buat apa gitu Ya lari mau ya lari aja Buat gaya Buat gaya Apakah bagus di foto Atau mungkin Ya gini deh Kalau Cliff yang sendiri kan larinya cuma yang Dia gak ngerti Lari lari kecil gitu loh Bukan yang lari Bukan yang lari Kenapa Lari dengan kaki yang panjang Dan segala macam Yang mesti begini Tahan ya gitu Gaya cedera mungkin Jadi So sport science Thanks to sport science Kan banyak sekali sekarang Para pakar yang kemudian Menganalisa efektivitas gerakan Jadi lebih ke arah bagaimana Membangun momentum Bagaimana gerakan yang optimal Sehingga larinya itu Energinya gak terlalu banyak dipakai Tapi hasilnya lebih efektif Hmm Dan memang kemudian Yang dipatokan itu Gaibnya Jadi gerakan kaki yang membentuk sudut tertentu Begini Gerakan tangan Gerakan kaki Karena Analisanya banyak Analisanya itu akan dimulai Dari your body type Bentuk tubuh Ini kinesiology bener Kurang lebih akan kesana Bentuk tubuh kita Ada gerakan optimal Tapi ada bagaimana Kita harus adjust dengan itu Oh ya Training plane factor Disitu Tapi ada gerakan yang optimal Apa yang terjadi Kalau kita tidak melakukan Gerakan yang sesuai dengan tubuh kita Ada dua yang terjadi Yang pertama Yang capek Sering Akan lebih cepat capek Yang kedua Ga akan optimal Karena Banyak yang dilawan Banyak yang dilawan Dari sisi gerakannya Jadi Jarak yang ditempu itu Ga bisa kita capai Dengan waktu yang Lebih singkat Jadi Kayak Kalau kita Racing Oke Perbandingan Antara Bensinnya Harus berapa Mesinnya Harus berapa Lebih ke arah sana Sehingga Yang mau dikejar Optimalnya Efektifnya Bahwa lu bisa lari dengan Gaya apapun That's up to you So long you can reach The garis finish Ya itu urusan lu Dan itu oke Tapi selalu ada yang efektif Cuman Let's not get this Karis terlalu teknikal disitu Karena ternyata si Pak Krithiang ini Lari dengan Gaya suka-suka dia Not proper Education Dan dia lari Bisa sangat cepat Dan sangat jauh Bisa jadi dari gene juga Maksudnya kan penelitiannya juga Belum Belum konklusif Ada yang meneliti makanan Ada yang meneliti Ada yang meneliti Human geneticsnya Karena gue tau yang kayaknya Marathonersnya Kenapa menang itu Ternyata ada yang garis Ada penelitiannya Yang narik kesimpulan bahwa Mereka speak the same mother tongue Ada juga yang bilang They came from the same area Bukan karena mereka dikejar Cita Mungkin Dan dari lahir Dilepasin main sama kucing Kucingnya tambah gede Dia kaget Dia Cita ternyata Dia Cita Nah pas dia udah menang marathon Balik dikejar Cita nya Bisa jadi Bisa jadi Makanan juga Karena like Kalau gue gak salah baca High Carbohidrat Nah gue gak ngerti Karena kan kalau bodybuilder They tend to go lower Carbohidrat Atau sesuai berapa gram Nah kalau dia Justru penelitian makanannya Karena karbohidratnya besar Atau mungkin Dia lahir di gunung yang langkat Tapi gue gak tau Karena penelitiannya Belum ketok palu lah Istilahnya gitu Oke Masih banyak Aspek yang bisa di Di dive lebih dalam Cliff yang ini Petani 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 apa? Peternak kali ya Peternak 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 apa? Sapi Sapi Peternak sapi Mungkin karena dia punya banyak sapi Kayaknya semuanya deh Dia juga Australian potato farmer Potato farmer Jadi dia makan kentang Potato farmer kan bisa di rumah aja hidroponik Jadi ya mungkin Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Kita gak bisa dive Dan ketempalunya Karena itu Oke Jadi mungkin itu adalah Genetik orang-orang yang berbeda Terus Kesehariannya yang berbeda-beda Ya Dan Dari dulu itu Sudah dilatih Atau sudah terbiasa Gitu dengan hal-hal yang Berhubungan dengan kardio Atau lari gitu ya Entah itu ngejar sapi Entah itu ngejar kita Entah itu ngapain Nah Itu adalah orang zaman dulu Atau orang yang bukan Orang-orang kota gitu loh Nah kita yang orang-orang kota ini Berusaha untuk Beradaptasi dengan Apa yang sudah mereka lakukan Setiap hari Itu mungkin agak-agak susah ngejarnya gitu kan That's why Pak Irrit ngasih tau Ada cara lari dengan benar gitu kan Atau pakai sepatu yang proper Aparel yang proper Ada banyak komunitas lari yang baik Dan komunitas lari yang baik Yang mengajarkan teknik Ya mereka mengajarkan Cara berlari yang benar Makanan yang benar Cara bernapas yang benar Semua komunitas lari itu Arahnya sudah sangat positif Jadi bukan hanya foto-foto I'm not attached to any komunitas lari Tapi semua komunitas lari itu Menurut saya sudah sangat baik Positif banget Dan sudah banyak Tinggal datang aja Gabung dengan mereka They will teach you Bagaimana berlari dengan baik Oke gitu Dan satu sih Kalau kita lihat apapun Legend yang tadi Lari atau klip yang strong will Mental aspek Mental aspek Karena lari itu bukan Bukan Besok lari abis itu selesai Tapi It builds up You don't You don't lie on time Oke Jadi sebenernya Lari itu Mempunyai banyak sekali Oke Jadi gue merasa Lari itu ada suatu hal yang monoton Menurut gue biasa aja Ternyata setelah kita gali lebih dalam lagi Ada banyak hal menarik disini Gitu loh viewers Ditambah lagi dengan Yang zaman sekarang Banyak banget komunitas-komunitas yang sudah Mendukung orang untuk lari Itu dia Jadi kapan kita lari? Mike tanya Kapan lari? Gue Gue gimana Mike? Ya kan? Kan diajarnya semua Tapi lari itu juga adalah The best self defense Lo harus tau Oh ya? Best self defense Iya Maksudnya gimana tuh? Why fight if you can run? Yes Baju? Bagus Karena ngajak berantem? Lari Bisa Karena The idea of self defense is self preservation Lo Lo harus survive Lo harus survive dalam battle yang ngomong Ya itu lari Coy Jadi bukan keren kalo orang mikir kayak keren Gue adalah tipikal orang yang tidak bisa lari dari masalah Oh my god Gue harus menghadapi masalahnya Itu dia Menghadapi itu ada banyak cara Go into it Ayo bang Menghadapi Itu ya Gue sih setiap konflik Di Sampai lo engage Kepada tangan itu ada levelan Itu yang gue Yang gue Gue terisik ya Pertamanya bacok Mungkin dari jauh Dari Dari jauh dari komen-komenan Mesti mulai panas Weh Lo dodol Lo dodol Makin deket Lo dodol Baru mulai tangannya netter Yes Nah disini sebenernya ada beberapa waktu yang lo bisa lari Nah Apakah lo mau lari depan dia Atau lo mau lari atau gak mau ketemu dulu Sampai lah pukulan pertama itu misalnya lo udah panas dan pukulan pertama itu melayang Yes Lo dalam range pukulan Lo dalam sebuah range fight Yang masih di medium distance gitu Nah biasanya abis dari situ karena lo gak mau ketampol lagi Lo lari Tapi karena sudah deket Lo ditarik Nah disini baru kita bahas close range distance yaitu grappling Nah itu yang seru Kenapa kita berjujit surya Oke Karena most Jagoan Karena most fight Nanti akan ditulis ya Michael Coe ini siapa di bawahnya gitu Karena mungkin dia agak terlalu malu untuk memberitahukan dirinya tuh seperti apa Akhirnya itu end up in a grappling atau di ground Di ground Yaitu jarak dekat Nah itu self defense kalo memang sudah kepepet Sebenernya gitu Jadi sebenernya Dulu itu pada saat jaman-jamannya gue suka banget sama yang namanya muay thai dan boxing Which is kita mainnya atas ya Mainnya atas Wah seneng banget tuh Seneng banget Kayak ngerasa Wah Gue jadi lebih percaya diri nih Untuk berhadapan kalo lagi ribut sama laki atau sama cewe gitu misalnya gitu Tanpa harus adu bacot Bekada ini sebesar banget nih Ayo keberapa ya Gue tuh paling ga suka Wahhh Udah kan Gue tuh orangnya kaya gitu Nah Tapi ternyata ada hal lagi disini yang harus gue lebih dalemin Daripada hanya sekedar main atas gitu loh Yaitu ground Yes Apa yang lo lakukan Apa yang perempuan lakukan di saat laki-laki di atas begini nih Wah Gatau kan Kalo misalnya Harus dibahas dengan teknik final berikutnya Mau kita bahas Ayo Ayo kita bahas Terima kasih telah menonton!